Intro Hai Youtubers, manusia purba adalah para manusia yang hidup ribuan tahun bahkan sampai jutaan tahun lalu di permukaan bumi. Diketahui bahwa manusia purba juga memiliki berbagai macam suku dan ras. Selain itu manusia purba juga hidup nomaden atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam ilmu sejarah disebutkan bahwa manusia purba merupakan asal-usul dari generasi manusia zaman sekarang. Hal ini mengacu pada fosil tulang belulang yang telah ditemukan yang menunjukkan bentuk tubuh mereka menyerupai manusia, namun lebih membungkuk. Dari berbagai macam hal mengenai manusia purba, ada beberapa di antaranya yang jarang diketahui oleh manusia pada umumnya. Dan berikut daftar fakta tentang manusia purba yang jarang diketahui. Manusia purba sudah ada dari jutaan tahun yang lalu. Menurut fosil-fosil yang berhasil ditemukan oleh para ahli di berbagai belahan dunia, manusia purba sudah ada sejak jutaan tahun lalu dan terus berevolusi hingga menjadi manusia modern. Diketahui bahwa salah satu manusia purba bernama Homo erectus merupakan salah satu spesies manusia purba yang juga berjalan tegak. Salah satu studi mengatakan bahwa Homo erectus bukan murni termasuk spesies manusia modern. Namun spesies ini merupakan salah satu kerabat dekat Homo sapiens purba. Dengan kecerdasannya, mereka dapat menjelajah dunia, bahkan jenis manusia purba satu ini juga ada di tanah Jawa. Peninggalan purba yang berhasil dari Homo erectus sendiri tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Afrika sampai Asia Tenggara. Dan mereka pun melakukan migrasi sekitar 2 juta tahun lalu. Manusia purba berbahasa sejak 1,9 juta tahun lalu. Sejauh ini manusia purba digambarkan sebagai makhluk primitif yang belum bisa berbicara dengan tatanan bahasa seperti yang digunakan oleh orang modern pada saat ini. Namun hal tersebut tidak berlaku sama sekali untuk semua spesies manusia purba. Menurut sebuah teori, salah satu manusia purba bernama Homo erectus yang hidup sekitar 1,9 juta tahun lalu, merupakan spesies manusia purba pertama yang memiliki bahasa. Hal ini mematahkan teori sebelumnya yang mana kebanyakan ahli paleontologi mempercayai bahwa bahasa pertama kali muncul saat periode evolusi Homo sapiens yaitu sekitar 350 ribu tahun yang lalu. Homo erectus sendiri merupakan spesies yang sudah dapat berjalan tegak layak ke manusia modern. Diketahui bahwa tingginya sekitar 180 cm dan memiliki otak terbesar di antara makhluk darat yang pernah berhasil tercatat. Namun sejauh ini para ilmuwan beranggapan bahwa manusia purba satu ini tidak diakui dan dapat berbicara melalui bahasa. Pasalnya Homo erectus tidak memiliki tulang di tenggorokan yang disebut hyoid. Hyoid sendiri adalah bagian tulang berbentuk mirip tapal kuda yang terletak di sekitar leher antara dagu dan kelenjar tiroid. Hal ini berfungsi untuk membantu gerakan lidah dan juga dalam menelan berbagai makanan. Manusia purba banyak yang tuli. Menurut para peneliti manusia Neanderthal atau manusia purba yang dapat diklasifikasikan sebagai subspecies manusia atau disebut dengan nama Homo sapiens, Neanderthalensis ternyata akan saling merawat satu sama lain ketika di antara mereka ada yang kehilangan indera pendengaran. Hal ini berhasil dari sebuah kerangka yang ditemukan di wilayah Irak dan diperkirakan telah berusia sekitar 50 ribu tahun. Meski kehilangan pendengaran, sebagian pengelihatan dan bagian lengan kanan manusia Neanderthal berhasil hidup sampai usia 40-an. Umur tersebut mungkin terdengar tidak tampak seperti kehidupan yang sangat panjang. Namun hidup sampai usia 40 tahun jarang terjadi pada masa 50 ribu tahun lalu. Ahli residen yang berbasis di Perancis dan Washington University ini menemukan pertumbuhan tulang pada telinga manusia Neanderthal yang disebut Shennidar. Pertumbuhan itu akan membuat kotoran telinga menumpuk dan mempengaruhi pendengaran manusia purba satu ini. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan manusia purba Neanderthal memiliki ritual pemakamannya sendiri yang mengindikasikan mereka peduli dengan sesamanya. Manusia purba bertahan dari cuaca ekstrim dengan hibernasi Beberapa waktu lalu, para ilmuwan dan juga peneliti berhasil menggali sebuah kuburan masal kuno di wilayah Spanyol bagian barat. Diketahui bahwa kuburan kuno tersebut memberikan pengetahuan terbaru tentang manusia purba zaman dahulu. Para peneliti mengatakan bahwa nenek moyang manusia atau manusia purba bisa bertahan di musim dingin yang cukup ekstrim dengan cara tidur selama musim dingin atau disebut juga hibernasi. Hal ini diketahui dari fosil yang berusia 400 ribu tahun di awal manusia Neanderthals atau pendahulunya yang memperlihatkan beberapa bulan ada jeda dengan berhentinya pertumbuhan tulang mereka. Para peneliti berpendapat bahwa tanda-tanda kerusakan dalam tulang-tulang tersebut mirip saat binatang-binatang yang hibernasi. Hal ini menyimpulkan bahwa para manusia purba mungkin telah berhibernasi dan menurunkan metabolisme tubuh mereka selama musim dingin tiba. Kuburan masal purba di wilayah Atapuerca dekat Burgos di Spanyol bagian utara menjadi semacam harta karun paleontologis paling penting di dunia. Manusia Purba Paling Dominan Sejauh ini para peneliti mengatakan bahwa spesies manusia purba yang paling dominan baik itu dalam hal kecerdasan maupun kekuatan fisik adalah jenis manusia purba bernama Homo sapiens Atau juga dikenal dengan nenek moyang manusia modern. Diketahui bahwa Homo sapiens berevolusi di wilayah Afrika sekitar 300 ribu tahun lalu. Para ahli mengatakan bahwa manusia purba satu ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan dapat bertahan hidup di tengah ganasnya alam dan cuaca di jaman tersebut. Tidak hanya itu, teknik berburu dan bertani sudah mulai berkembang pesat di era manusia purba bernama Homo sapiens ini. Hal ini disebabkan karena spesies manusia purba satu ini memiliki volume otak yang jauh lebih besar daripada genus Homo lainnya. Itu sebabnya Homo sapiens bisa berevolusi dengan baik dan dapat bertahan hidup hingga kini menjadi manusia modern. Teknik Manusia Purba Berburu Sejauh ini telah terbukti bahwa manusia purba menggunakan tulang hewan mati untuk berburu binatang yang hidup di atas pohon. Hal ini terbukti dari temuan tulang yang dijadikan busur dan juga anak panah pada sebuah gua di wilayah Sri Lanka yang bernama Gua Vahian Leda. Potongan-potongan panah tersebut diidentifikasikan terbuat dari tulang babi hutan, rusa, primata, dan makhluk lainnya. Tim Archeolog mengatakan bahwa alat-alat tersebut berusia lebih tua daripada bukti yang ditemukan di wilayah Eropa. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan artefak berbentuk penusuk atau pencakar yang biasanya digunakan untuk membuat pakaian atau jaring ikan. Tidak hanya itu, para ilmuwan juga menemukan manik-manik berwarna yang berasal dari mineral oker dan manik-manik kerang dekorasi yang kemungkinan didapatkan dari pantai untuk diperdagangkan. Meskipun begitu, para ahli masih belum mengetahui bagaimana para manusia purba memburu. Manusia purba menemukan cara menggunakan api. Api merupakan salah satu langkah besar manusia menuju evolusi hingga menjadi spesies berkembang seperti sekarang. Para ilmuwan menduga bahwa sekitar 400 ribu tahun lalu, api mulai muncul lebih sering di seluruh wilayah Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Setidaknya ada dua situs terisolasi yang menunjukkan bahwa manusia awal menggunakan api sebelum 400 ribu tahun lalu. Menurut sebuah situs di Israel yang berusia 800 ribu tahun lalu, para arkeologi menemukan perapian. Batuan api dan serpihan kayu yang terbakar. Selain itu, dari situs lain bernama Wonderwork Cave di wilayah Afrika Selatan, para peneliti menemukan bukti bahwa manusia menggunakan api sekitar 1 juta tahun lalu. Di dalam gua tersebut, para ahli menemukan sisa-sisa tulang serta tanaman yang telah terbakar dan sesuatu yang terlihat seperti sebuah perapian. Sekitar 2 juta tahun lalu, usus nenek moyang manusia Homo erectus mulai menyusut. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tindakan seperti memasak membuat pencernaan mereka jauh lebih mudah. Untuk mendukung argumen tersebut, para peneliti kini sedang mencari tanda-tanda api kuno yang terkendali pada sebuah situs di Cubivora. Yaitu sebuah wilayah di Kenya Utara yang kaya akan peninggalan, Paleontropology, yang berusia sekitar 1,6 juta tahun. Sejauh ini, peneliti telah menemukan tulang yang terbakar berkerumun dengan artefak lain di sana. Sedimen yang terbakar dikelompokkan secara terpisah, menunjukkan bahwa ada suatu area untuk mempertahankan api dan area lain di mana manusia purba menghabiskan sebagian besar waktunya. Terima kasih telah menonton!